Anak-anak suka dengan jajanan ini Udah gitu isinya mozzarella Bisa buat bekal juga loh Penasaran kan cara buatnya? Simak videonya Pertama disini Teteh udah siapin bawang bombay Kita pake setengah buah aja ya Karena ini cukup besar bawang bombaynya Sisikan kulitnya Lalu kita cincang seperti ini Nah selain bawang bombay Ada juga bawang putih Kita cukup pake dua siung aja Geprek lalu sisikan kulitnya Dan ini pun sama Kita cincang seperti bawang bombay tadi Kalau udah sekarang siap untuk ditumis Nah sebelumnya kita panaskan minyak dulu Secukupnya atau kurang lebih Sekitar 3 sendok makan Pertama kita tumis terlebih dahulu Bawang bombay Disini kita tunggu sampai bawang bombaynya layu Jadi Teteh biasa Bawang bombay dulu yang ditumis Baru bawang putih Karena temen-temen Bawang putih itu lebih cepat matang Jadi kita masukkannya setelah bawang bombay layu Setelah menumis dua bawang ini Lalu masukkan ayam giling Ini kita tumis Sampai ayamnya berubah warna Baru deh kita masukkan wortel Disini wortelnya kita parut aja Parut halus Aduk sebentar Pulang lebih sekitar 1 menit Kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan Oke sekarang kita siapkan mie nya Disini Teteh pakai mie telur Kita pakai sebanyak 1 bungkus Dan ini kita rebus sampai mie nya terurai seperti ini Kalau udah tinggal kita angkat Kemudian ini kita tiriskan ya Jadi airnya nggak dipakai Langsung aja kita tiriskan dengan cara seperti ini Kemudian tirisan mie ini Temen-temen Tinggal kita campurkan dengan tumisan ayam Wortel dan bawang tadi Tambahkan telur sebagai perkatnya nanti Supaya bener-bener menyatu Ketika kita buat bola-bola mie Lalu kita seasoning Disini ada garam Terus ada lada bubuk Ada kaldu bubuk Disini bebas takarannya Tinggal kalian cicipi rasanya Kalau udah pas Tinggal kalian bentuk bola-bola Dengan menggunakan cetakan takoyaki Nah disini Teteh udah siapin Cetakan takoyaki nya Kita oleskan minyak secukupnya aja Oleskan ke seluruh lubang Setiap dari cetakan takoyaki nya Lalu kita masukkan mie nya Dan di bagian tengahnya nih Temen-temen Biar rasanya makin spesial dan istimewa Kita kasih potongan keju mozzarella Bentuk bulat-bulat seperti ini Dengan menggunakan tusuk sate Terus kita oleskan lagi Minyak tujuannya Supaya bagian luarnya itu lebih garing Dan kalau udah warna kecoklatan seperti ini Tinggal kita angkat Dan kita sajikan Ini hasilnya dapat lumayan banyak banget loh temen-temen Bisa banget disajikan Untuk keluarga tercinta Dan keju nya juga meler banget Cocok banget buat jadi ide bekal Oke deh selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati